Tuhan inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Matius 21, ayat 33-46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain, ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya, yang menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun petani-petani itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain lagi dengan batu. Kemudian tuan itu mengutus pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka, katanya, Anakku akan mereka segani. Ketika petani-petani itu melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, dan kita miliki warisannya. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap petani-petani itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada petani-petani lain, Yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, Suatu kajaiban di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, Bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu, Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa saja yang jatuh ke atas batu ini, Ia akan hancur. Dan siapa saja yang ditimpa batu ini, Ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang farisi mendengar perumpamaan Yesus, Mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan. Mereka mencari jalan untuk menangkap dia, Tetapi mereka takut kepada orang banyak, Karena orang banyak itu menganggap dia Nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, Dan yang membeli haranya. Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Haleluya Yang menghebohkan Membuat orang menjadi ragu Sebenarnya yang bunuh itu Nampaknya bukan Jessica Terkesitu ini kisah yang lain Dari Kopi Jessica Seorang Perempuan Istri Baru bergabung dalam sebuah Keluarga besar Ia baru saja menikah Ternyata Ibu mertua Dari Bunda dari suaminya Kurang merasa berkenan Dengan dirinya Apa yang dilakukan perempuan ini Selalu salah Di mata sang ibu suami Apa yang dimasakkan oleh Si istri ini Selalu nampak salah Di mata si ibu Ceritanya Hubungannya Tidak baik Pernikahan menjadi sebuah Hukuman Bagi si perempuan ini Istri ini Pernikahan menjadi hal yang Memberatkan Bahkan dikatakan Pernikahan ini menjadi salib Buat saya Karena kehabisan Kejernihan Di pikirannya Yang mencoba menemui orang Yang bisa menolongnya Dan dia datang Kepada seorang yang Konon Dapat membuat Ramuan Dari obat-obatan Herbal Dia menemui orang ini Berkata Pak Saya mau dibantu Saya sudah terlalu Kesal dengan ibu Mertua saya Saya ingin dia Perlahan-perlahan Sakit Dan sampai Peninggal Bisa Saya dibantu Kata Bapak ini Bisa Tentu Sesuai dengan Bayaran yang Diberikan kepada saya Saya akan meracik Sebuah bahan Saya akan masukkan Kedalam botol Berisi Botol sebesar 50 ml Sedikit sekali Dan akan diberikan Obat tetes Setiap hari Berikanlah Tiga tetes Kedalam minuman Ibu Mertua ini Pagi Tiga tetes Siang Tiga tetes Malam Tiga tetes Dan Selama Kamu memberikan Tetesan-tetesan ini Kamu harus Berubah dirimu Kamu lebih banyak Tersenyum Kepada ibu Mertua Kamu jangan Melawannya Cukup Mendengar Saja Dan kamu harus Masak Memberikan Makanan yang terbaik Kalau tidak bisa Masak pokoknya Beri Makanan yang Enak Kepada ibu Mertua Pokoknya Ajak Senang Mertua Ajak Jalan Bersama Dia Dengarkan Apa yang Dia omongkan Sekalipun Omongannya Tidak Menyenangkan Berapa lama Pak Kata seperempuan Ini Efeknya Akan bekerja Ya Biasanya Belum Nyampe Satu botol Akan bekerja Efeknya Perempuan Ini Membawa pulang Botol itu Dan dia Mulai Melakukan itu Pagi Ditetes Di minumannya Siang Dan malam Dan dia Mengingat Tesan Dari Dari Ahli Herbal Ini Tersenyum Dan seterusnya Minggu pertama Minggu kedua Dia mendapatkan Hal yang lain Kok ibu mertua Jadi Perhatian Kepada saya Apakah Dia merasakan Efek dari Obat ini Kok ibu mertua Jadi Mau Memperhatikan Saya Peduli Dengan saya Dan Jarang Marah-marah Lagi Lalu Minggu ketiga Botol Hampir Habis Dan perempuan Ini cemas Waduh Ibu mertua Baik Sudah Nggak Kehidul Lagi Tapi Obatnya Hampir Habis Dia Galau Dia Takut Dia Sedih Seperti Merasa Seperti Mau kehilangan Ibu mertua Yang baik Dia Segera Mendatangi Herbalis Dia Minta Pak Tolong Saya Berikan Obat Penawarnya Obatnya Hampir Habis Dan Kata Bapak Kalau Biasanya Sebelum Obat Habis Efeknya Bekerja Saya Tidak Ingin Kehilangan Ibu Mertua Saya Mertua Saya Berikan Obat Penawarnya Yang Mahal Sekalipun Tidak Apa-apa Dengan Menangis Dan Memohon Kepada Herbalis Bapak Ahli Ramuan Dan Dia Katakan Seperti Kenapa Kamu Seperti Itu Ibu Mertua Saya Baik Pak Seperti Dulu Dia Menghargai Saya Dia Menyayangi Saya Saya Tidak Ingin Kehilangan Dia Kamu Betul Ingin Ibu Mertuamu Itu Baik Baik Saya Ingin Pak Baik Kalau Begitu Teruskan Kasih Tetesan Sampai Akhir Loh Pak Saya Ingin Ibu Mertua Saya Itu Baik Dan Sehat Ya Memang Akan Baik Dan Sehat Karena Yang Saya Berikan Itu Hanya Air Dikasih Bula Pasir Saja Loh Pak Ini Bukan Racun Bukan Bukan Racun Justru Dengan Engkau Bersikap Manis Memberikan Senyuman Mendengar Keluhan Omongan Ibu Mertua Sebenarnya Engkau Sedang Mengubah Sesuatu Di hati Ibu Mertuamu Dan Engkau Berhasil Melakukan Ternyata Ibu Mertuamu Luluh Dan Engkau Diperhatikan Dan Disayang Dan Engkau Datang Kesini Menyadari Bahwa Engkau Sangat Kehilangan Ibu Mertua Engkau Diteruskan Berarti Engkau Memiliki Kasih Baik Ibu Mertua Maupun Dirimu Teratung Kasih Saya Botol Ini Hanya Air Putih Dikasih Gula Saja Ibumu Juga Akan Baik Baik Saja Jumat Jumat Yang dikasihi Oleh Tuhan Kristus Tentu Beda Sama Kasus Mirna Ini Bukan Racun Mungkin Kalau Ibunya Diabetes Akut Banget Mungkin Ditetesi Air Dikasih Gula Sehari Tiga Kali Mungkin Akan Berdampak Tentu Tidak Sampai Kepada Kematian Terkasih Tuhan Apa Yang Diceritakan Ini Tentu Bukan Buatan Saya Kisah Ini Saya Pinjam Dari Gede Prama Seorang Motivator Kejerihan Guru Kebajikan Ketika Saya Mendalami Teks Ini Saya Melihat Bahwa Kita Diajak Melihat Kebun Anggur Ini Apa Sampai Allah Begitu Memperhatikannya Dan Menginginkan Kebun Anggur Ini Menjadi Baik Kalau Dalam Konteks Keluarga Kebun Anggur Ini Adalah Keluarga Tuhan Memberikan Keluarga Tinggal Kita Ini Sebagai Siapa Sebagai Orang Petani Yang Merawat Dengan Tidak Baik Membuat Kebun Anggur Rusak Atau Menjadi Petani Yang Justru Bertanggung Jawab Karena Diberikan Kebun Anggur Tidak Tidak Kira-kira Sesudara Kan Dilihat Di Teks Injil Misalnya Bagaimana Allah Mempersiapkan Kebun Anggurnya Kalau kita Baca Ada Lubang Memeras Anggur Ada Menara Dua Dua Hal Ini Saja Sudah Menandakan Ini Sebuah Kebun Anggur Yang Profesional Bukan Ecek Enggak Gampangan Ini Kebun Anggur Yang Serius Tak Semua Kebun Anggur Punya Alat Pengolah Anggur Menjadi Minuman Hanya Sampai Nanam Saja Ini Lebih Jauh Bahkan Dijaga Begitu Rupa Sampai Ada Menara Kejaganya Bayangkan Besarnya Kebun Ini Bayangkan Investasi Yang Telah Diberikan Oleh Pemilik Kebun Anggur Ini Hanya Memang Ada Petani Yang Tidak Tahu Diri Petani Yang Mau Memiliki Kebun Anggur Yang Milik Allah Ini Berikop Ini Berbicara Tentang Bagaimana Yesus Dikirim Oleh Allah Pada Akhirnya Sebelum Nabi 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 Dikirim Berbicara Kepada Para Petani Tentang Kebun Anggur Allah Kebun Anggur Allah Dalam Teks Ini Umat Allah 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 Ingin Agar Kebun Anggur Dijaga Allah Ingin Umat Allah Ini Dijaga Maka Dikirim Hamba Hamba Kepada Petani Siapa Hamba Hamba Ini Nabi Nabi Ada Yang Dibunuh Memang Biasa Orang Yahudi Itu Memilih Nabi Nabi Kalau Nabinya Bicaranya Enak Senang Kalau Nabinya Berbicara Yang Mengkritik Yang Mengingatkan Tentang Dosa Tidak Suka Ya Kadang Sama Juga Seperti Kotbah Senang Kalau Isinya Humor Kalau Humor Siapa Yang Makanya Mikir Diundang Atau Senang Dengan Isinya Yang Berisi Penghiburan Saja Tetapi Sekalinya Diisi Tentang Kritikan Hukuman Tuhan Peringatan Allah Banyak Yang Tidak Suka Padahal Firman Allah Seperti Pedang Bermata Yang Masuk Memisahkan Tubuh Dari Jiwa Artinya Apa Firman Itu Menusuk Kedalam Memberikan Sesuatu Ya Penghiburan Ya Juga Pengajaran Ya Juga Pecutan Ya Juga Pembalutan Dibalut Luka-luka Oleh Sabda Tuhan Nabi-Nabi Ini Dibunuh Dan Biasanya Dibunuhnya Di luar Tembok Yerusalem Bayangkan Menambah Kengerian Di bawah Nabi-Nabi Itu Dikelilingi Orang Dilempari Batu Tidak Sampai Digorok Karena Tradisi Orang Israel Melakukan Eksekusi Tidak Ada Gorok-gorokan Dilempari Batu Sampai Mati Menyaksikan Misalnya Video Tentang Bagaimana Misalnya Di Afganistan Di beberapa Negara Yang dipuasai oleh Teroris Begitu Melakukan Eksekusi Beberapa Digorok Beberapa Dilempari Batu Sampai Mati Seperti Itu Terjadi Dengan Para Nabi Sampai Allah Mengutus Anaknya Dalam Perumpamaan Ini Siapa Itu Yesus Dan apa Yang terjadi Dia diperakukan Sama Bahkan Dibunuh Dikatakan Seperti Kenapa Ahli waris Berarti Petani Ini Petani Yang tidak Tahu Diri Tidak Menyadari Bahwa Kebun Itu Adalah Milik Allah Dan Tidak Menyadari Betapa Allah Mengasihi Kebun Anggur Miliknya Berarti Ini Kembali Kepada Kita Menyadari Bahwa Tuhan Memberikan Kepada Kita Kebun Anggur Setiap Keluarga Itu Punya Kebun Anggur Dimana Pak Ya Itu Keluarga Itulah Kebun Anggur Seseorang Yang Menikah Memiliki Keluarga Itulah Kebun Anggur Kebun Anggur Allah Tidak Hanya Umat Allah Tetapi Keluarga Dan Setiap Keluarga Adalah Keluarga Milik Allah Tinggal Kita Orang Orang Di Dalam Keluarga Itu Sebagai Petani Yang Mana Sebagai Petani Yang Yang Membiarkan Kebun Anggur Rusak Tidak Diurus Tidak Dirawat Atau Sebagai Petani Yang Dalam Injil Matius Tentu Kedua Contoh Ini Tidak Patut Contoh Untuk Sebagai Belajar Menjadi Petani Di Kebun Anggur Allah Baik Suami Istri Orang Tua Anak Mertua Mantuk Tinggal Di Kebun Milik Allah Itu Adalah Keluarga Seringkali Ada Banyak Masalah Dalam Hidup Berkeluarga Adanya Mengatakan Oh Single Itu Bahagia Tapi Ada Juga Sih Bahagia Adanya Adanya Mengatakan Berkeluarga Itu Banyak Tidak Bahagia Tapi Banyak Kebahagia Artinya Dalam Keluarga Itu Selalu Saja Bisa Muncul Petaka Perkara Perselisihan Namun Bagaimana Tiap-tiap Orang Di Dalam Keluarga Bisa Mengambil Peran Sederhana Peran Untuk Merawat Kebun Kebun Anggur Tuhan Kebun Anggur Itu Kalau Baik Menghasilkan Anggur Anggur Yang Jadikan Minuman Anggur Bisa Menjadi Begitu Nikmat Bisa Menjadi Begitu Sedap Rasanya Selain Proses Fermentasi Tapi Juga Berangkat Dari Kualitas Buah Anggur Untuk Mendapatkan Kualitasnya Maka Perlu Perawatan Yang Baik Tidak Ada Keluarga Yang Ujuk Ujuk Harmonis Tanpa Dirawat Diupayakan Diperhatikan Bahkan Dalam Apa Di Satu mata kuliah Di IPB Saya tidak tahu Di fakultas lain Di pertanian Ini di IPB Ada Tapi Silabus Yang Tahun kapan Entah apakah Sudah ada Masih ada Belum Ada namanya Psikologi Tumbuhan Oh Sudah Bagaimana Psikologi Tumbuhan Ada Kecakapan Manat Mahasiswa Di IPB Ya kami Belajar Ternyata Tumbuhan Itu Bisa Berkomunikasi Dengan Kita Kontak Kalau Sering Dikunjungi Sering Dirawat Bahkan Ada yang Diajak Ngomong Sudah Tumbuh ya Sehat Berbuah Itu Terdapat Efek Maka ada Berapa Tumbuhan Tanaman Kalau kita Ngerti Karakternya Perlu Dibantu Distimulus Dengan sesuatu Seperti apa Musik Orang mengatakan Oh berarti Perlu pakai musik Klasik ya pak Tanaman itu Supaya Tumbuh Subuh Dan sehat Nah ini dia Tidak semua Tanaman Berapa tanaman Memang Butuh Musik Kayak musik Klasik Tetapi Kalau Anggrek Nah Musik Klasik Malah Kontet Dia Ya kan Orang Kadang kita Pikin Oh klasik Itu Baik ya Ya mungkin Itu Untuk Tesapi Wagyu Kobe Mungkin Itu Kacok ya Tapi Untuk Anggrek Tidak Nah apa Yang bisa Membuat Pokon Anggrek Itu Subur Nah Ini musik Apa Rock Heavy Metal Serius Serius Karena Itulah Karakternya Nah bagaimana Kita bisa Mengenali Karakter itu Dan memperlakukan Memberikan Stimulus Perawatan Yang tepat Banyak Setiap rumah Tidak Saring Kenal Tidak Saring Mendengar Tidak Tau Suamiku Ini Punya Mimpi Apa Kerinduan Apa Istriku Ini Punya Harapan Apa Anak 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 Ini Punya Keinginan Apa Atau Orang Tuaku Ini Punya Harapan Apa Tiap Tiap Orang Dalam Rumah Tangga Jika Tidak Selain Berkomunikasi Saling Kontakt bagaimana bisa saling mengenal? Bahkan yang ada adalah suka, salah, mengenal. Karena apa? Kebanyakan nebak jarak untuk bertanya. Kamu suka apa? Yang ada adalah pokoknya orang tua kasih ini suka gak suka, terima. Pokoknya istri kasih ini ke suami suka gak suka, terima. Pokoknya tiap-tiap anggota keluarga mengakui hal yang sama. Seolah-olah mereka tahu yang terbaik untuk anggota keluarganya. Coba kalau ditanya kalau saya kasih ini kira-kira pas gak? Atau lebih tepat adalah apa yang kau inginkan? Apa yang kau butuhkan? Apakah kamu sedang menangis? Apakah kamu sedih? Kadang kita suka bermain bermain asumsi. Lagi diem, uh pasti sedih. Langsung aja itu. Udahlah, jangan terlalu banyak sedih. Udah hidup udah enak. Kata anggota keluarganya. Saya gak seti loh. Saya lagi merendungkan bahan pembinaan kemarin di gereja. Orang yang senyum. Wah, suka cita. Ada orang yang begitu terampil membuat senyuman. Sampai tak ada yang tahu isi hatinya. Ada namanya senyuman sosial. Itu bisa default. Bisa begitu sempurna senyum. Tak semua senyuman adalah senyuman yang sesungguhnya. Maka itu perlu apa? Komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi karena dalam rumah tangga juga kita diskoneksi. semua punya kegiatan masing-masing di rumah. Syukur-syukur kalau masih ada percakapan di beja makan. Syukur-syukur masih ada percakapan di ruang nonton. Sekarang gak susah ya. Si ibu maunya drakor. Si bapak maunya sport. Si anak maunya lagu-lagu. Begitu ya. Emang gak ada susah. Akhirnya apa? Ya sudah deh. Masing-masing di kamarnya. Masing-masing. Kalaupun itu terjadi minimal punya waktu untuk saling menyapa. Punya waktu untuk saling menegur. Bahkan punya waktu untuk doa bersama. Menanyakan apa yang menjadi pergumulanku. Biar aku biar kita doakan bersama-sama. Hidup rumah tangga itu memang tidak selalu memudahkan. Selalu ada tantangan. Tantangan apapun lihatlah bahwa keluarga kita kebun anggur milik Tuhan. Sadarilah itu. Ini bukan tentang keluarga aku. Aku disini yang punya. Ingat. Keluarga kita juga milik Allah. Jangan sampai Allah bertanya pada kita kamu itu udah aku kasih keluarga ngapain aja. Kamu sebagai suami istri mertua mantu ngapain aja menjadi peran di sana. apakah kamu sudah menjadi orang tua yang baik? Apakah kamu sudah menjadi pasangan yang baik? Apakah kamu sudah menjadi bertua yang baik? Mantu yang baik? Anak yang baik? Kadang anak juga suka lupa merasa ketika dia sibuk dan pekerjaannya suka lupa untuk mengkontak orang tua. Pada orang tua itu bahagia cuma satu bukan bahagia dikirim rekening itu sih perlu orang tua aplikasi ya tetapi bukan berarti itu penting saja hanya itu saja kadang orang tua perlu ditelepon ditanya kabarnya di WA di video call itu sudah membahagiakan orang tua anak-anak kadang merasa bahwa semakin banyak pekerjaan di kantor di usahanya lupa dengan orang tua padahal orang tua itu kita tidak tahu waktunya kadang merasa bahwa masih panjang orang tua itu siapa yang tahu maka itu setiap ada kesempatan bersama dengan keluarga pak elasa tidak ada yang pernah tahu berapa lama kita bersama pasangan kita berapa lama kita bersama dengan mertua kita berapa lama kita bersama dengan mantu kita dengan anak kita dengan orang tua kita maka rawatlah kebun anggur milik Allah yang Tuhan telah berikan di setiap keluarga kita Tuhan memberkati kita semua para penggaram kebun anggur milik Tuhan Amin terima kasih selamat menikmati